Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Nurnafi Iyar Saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamang Saat ini, saya sedang menemukan S3 di DTS sejak tahun 2019 S2 saya di SDTS Dan S1 saya di Universitas Islam Lamang Beberapa penelitian saya, nanti bisa di cek di Google Schooler Dengan nama sama ya, seperti di channel saya, yaitu Nurnafi Iyar Aplikasi yang pernah saya upload di Playstore ada dua Yang pertama terkait prediksi hasil panen kacang hijau Ini tahun 2018 Dan saya cek terakhir, tidak ada Mungkin sudah expired ya Terus, aplikasi yang kedua yaitu terkait Menentukan status balita Yaitu status gizi dari berat Dan status gizi dari tingginya Nah, disitu nanti bisa di cek dengan nama Gita Atau mungkin bisa di cek Subayu Gita gitu aja ya Terus, aplikasi yang pernah saya kerjakan Nanti bisa dicari di depository saya Saya upload di GitHub dengan nama Nurnaf Terus, buku yang pernah saya terbitkan ada tiga Yaitu buku terkait kecerdasan buatan Buku terkait pengolahan citra digital Dan data mining yaitu Clustering penghasilan penduduk terdampak COVID-19 Saya juga mempunyai usaha kursus tata muka online Yaitu dengan nama Nayafarda Akademi Nanti bisa di cek di website Nayafarda Akademi.com Terus, kali ini saya akan membahas terkait Metode ya Metode untuk prediksi Metode untuk prediksi ini Yang perlu saya garis bawahi adalah Data yang mau kita prediksi Di sini itu bisa berupa outputnya label Bisa berupa angka ya Tapi lebih seringnya Yang saya lakukan penelitian itu Angka outputnya Jadi, untuk melakukan prediksi Data juga sudah harus dilengkapi dengan label ya Contoh, data yang cocok untuk melakukan prediksi Misalkan Nah, seperti ini Jadi, inputnya misalkan lama bekerja Inputnya misalkan gaji Ini dalam satuan dolar ya Karena data memang saya ambil dari keke Ini hanya contoh saja Jadi, untuk melakukan prediksi Data harus sudah lengkap Dengan disertai label Oke Selanjutnya Untuk melakukan prediksi Itu datanya Lebih baik angka semua Ya Lebih baik angka semua Baik data inputnya Ataupun data output Ya Data input ataupun data output Seperti ini Jadi, misalkan saya mau melakukan prediksi gaji Berarti outputnya adalah Angka gaji Dan inputnya adalah Misalkan ini Angka Lama bekerja Lama bekerja Terus Metode yang sering digunakan Untuk memprediksi Kenapa kok hanya saya tuliskan ini Karena Saya Sudah pernah melakukan penelitian Menggunakan metode ini Selain itu Saya juga punya di Video Di channel Nurnav Iya ya Nanti bisa di cek di sini Prediksi Menggunakan Baik itu Regresi linier Ini Kalau kita lihat videonya Secara lengkap Maaf ya Saya keser Nah Ini Prediksi Nanti ada beberapa metode Terus Ada metode neural network Ini Lebih banyak juga untuk prediksi Selain prediksi Juga ada klasifikasi Terus Ada juga Regresi linier Logika fuzzy Atau Lebih lengkapnya Kalau mau membaca Terkait kecerdasan buatan Bisa di sini Mata di kecerdasan buatan Nah Nah Metode-metode ini Itu Nanti bisa di cek Di beberapa penelitian saya Ataupun di video Channel Nurnav Mulai dari Regresi linier Baik Regresi linier Yang berganda Ataupun sederhana Apa bedanya Regresi linier Berganda Ataupun sederhana Nanti saya bahas Kemudian yang NN Ini Kepanjangannya adalah Neural network Saya tulis Neural Network Metodenya Banyak ya Neural network Itu Mulai dari SVM MLP MLP Itu Nama lainnya adalah Backpropagation Atau Apa MLP Kepanjangnya Multi Layer Perseptron Seperti ini Kepanjangnya Jadi Metode ini Lebih bagus Datanya Semuanya Dalam bentuk Angka Langsung Saya bahas Regresi linier Regresi linier Itu metode Yang dimana Cara kerjanya Adalah Data Yang sudah Lengkap Beserta label Ini harus Dalam bentuk Angka Saya kasih tambahan Itu dilakukan Training Trainingnya itu Untuk Menghitung Persamaan Persamaan Ini Hasil Perhitungan Persamaan Ini Untuk Menghasilkan Persamaan Garis Ini Kalau Regresi linier Berganda Itu akan Menghasilkan Ini Ada B0 B1 B2 Ini Sesuai Jumlah Variablenya Kalau Variablenya Ada 2 Berarti B0 B1 B2 Kayak Gini Kalau Variablenya Hanya Satu Itu Berarti Regresi Linier Sederhana Karena Hanya Satu Contohnya Nanti Kayak Gini B0 Plus B1 Saja Hasil Persamaan Jadi Training Itu Untuk Menghitung Persamaan Dan Menghasilkan Persamaan Garis Kayak Ini Yang Saya Kota It Dan Yang Atas Ini Yang Atas Terus Persamaan Ini Dipakai Untuk Memprediksi Data Yang Baru Jadi Contoh Saya Mempunyai Data Ini Lama Bekerja Gaji Kemudian Saya Inputkan Data Baru Hasil Persamaan Tadi Dipakai Untuk Menghitung Inputan Ini Hasil Output Apa Seperti Itu Jadi Proses Perhitungannya Itu Menghitung Dari Persamaan Ini Terus Terhadap Data Input Hasil Output Yang Angka Apakah Boleh Kalau Predisi Itu Hasil Output Nya Label Atau Boleh Tapi Nanti Di Rubah Dulu Jadi Misalkan Dirubah Seperti Apa Jadi Disesuaikan Tapi Kalau Regresi Linear Tetap Output Angka Ya Itu Penjelasan Regresi Linear Terus Regresi Linear Sama Korelasi Itu Berbeda Jadi Kalau Mencari Hubungan A Terhadap B Atau B Terhadap X Itu Rumusnya Korelasi Berbeda Dengan Regresi Linear Oke Terus Yang Kedua Metode Jaringan Saraftiruan Metode Jaringan Saraftiruan Ini Tahapnya Banyak Banyak Atau Panjang Secara Garis Besarnya Angka Ya Datanya Harus Angka Secara Garis Besarnya Adalah Data Itu Ditraining Untuk Menghasilkan Bobot Bobot Itu Yang Mana Yang Ini W I B Itu Bobot Kalau B Itu Bobot Bias W Itu Bobot Setiap Variable Tidak Berbeda Jauh Dengan Metode SVM Metode SVM Jadi Dia Ada Proses Mencari Bobot Bedanya Kalau Ini Kan Istilahnya Bersama Tapi Yang Di Jaringan Saftiruan Sama Bersama Bersamanya Modelnya Kayak Gini Tapi Intinya Dia Training Untuk Menghasilkan Bobot Jadi Untuk Mencari Berapa Nilai Bobot Bobot Terhadap X1 X2 X3 Jadi W Sama B Terus Nanti Kalau ada Data Baru Data Baru Itu Akan Dihitung Terhadap Persamaannya Ini Hasil Outputnya Berupa Angka Jadi Kalau Prediksi Itu Lebih Tepatnya Data Semuanya Dalam Bentuk Angka Baik Yang Kelas Or Data Variable Metode Logika Fungsi Itu Sama Dalam Bentuk Angka Dan Tahapan Logika Fungsi Secara Detail Sudah Pernah Saya Bahas Nanti Kalau Mau Mencari Terkait Bagaimana Logika Fungsi Cara Kerjanya Bisa Dicek Di Channel Nelur Nafi Ini Sudah Saya Bahas Lengkap Penjelasannya Maaf Ya Saya Tentang Tadi Maaf Bebek Nah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebelumnya Jika Penjelasan Saya Ada Yang Salah Atau Kurang Jelas Maaf Sebelumnya Terima Kasih Yang Sudah Nonton Yang Sudah Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh